Bicara data protection, data protection memiliki dua aspek di era sekarang, yaitu data security, satu lagi adalah data pribadi. Kalau kita bicara tentang data security, maka kita akan bicara tentang infrastruktur dan teknologi. Kita akan bicara tentang identify, protect, detect, recover, respond. Tapi kalau kita bicara tentang data pribadi, maka kita harus memahami ini adalah tentang manusia. Tentang bagaimana memperlakukan manusia. Apakah terkait dengan teknologi? Sebetulnya terminologi dan pendekatannya tentu bukan. Ya karena memang urusan manusia, tapi dalam payung yang sama. Data pribadi, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita bersetujuan dengan manusia. Tapi kalau data security, tentu bagaimana dia mengamankan dengan berbagai macam teknologi. Semua dalam satu payung yang sama, data protection. Isu data security selalu menarik di era digital. Tentu data merupakan salah satu output ataupun sesuatu yang dihasilkan dari proses elektronisasi, proses bisnis. Saya akan bicara yang memang kaitannya tentang security, tetapi bagaimana kita memahami yang namanya data protection. Apakah kaitannya dengan PDP? Iya. Tapi saya ingin memastikan bagaimana kita memahami antara perlunya kolaborasi antara teman-teman IT, dan juga teman-teman di petugas ataupun pejabat PDP. Karena mereka sebetulnya adalah bersaudara. Bersaudaranya ada di mana? Bersaudaranya di mana? Siapa bapak ibunya? Siapa yang menayangi bahwa mereka itu satu rumah? Satu rumahnya di mana? Satu rumah yang bisa kita lihat di sini adalah tentang cerita data protection. Kalau kita melihat dalam konteks berbahasa Inggris, kalau kita re-translate, ada pelindungan, ada perlindungan, maka sama-sama memiliki bahasa Inggrisnya di sisi protection. Nah, ceritanya akan jadi seperti ini. Pada saat kita bicara data protection, data protection memiliki dua aspek di era sekarang, yaitu data security, satu lagi adalah data pribadi. Ada dua nih. Pendekatan ini akan sangat berbeda. Kalau kita bicara tentang data security, maka kita akan bicara tentang infrastruktur dan teknologi. Yang selama ini sudah kita kenal dengan sangat baik. Sudah kita kenal dengan sangat baik tentang data security. Maka kita akan bicara masalah enkripsi, kita akan bicara masalah firewall, kita akan bicara masalah CM, kita akan bicara tentang identify, protect, detect, recover, respon. Itu akan menjadi pembicaraan yang sudah kita kenal sehari-hari, yaitu tentang data security. Tetapi kalau kita bicara tentang data pribadi, maka kita harus memahami ini adalah tentang manusia. Ini tentang manusia. Ini tentang bagaimana memperlakukan manusia. Apakah terkait dengan teknologi? Sebetulnya teknologi dan pendekatannya tentu bukan. Ya, karena memang urusan manusia. Satu, data security ngomongin infrastruktur dan teknologi, satu tentang manusia. Tapi dalam payung yang sama, dalam rumah yang sama, itu yang namanya data protection tadi. Dua-duanya memang harus berdekatan. Iya, karena goalnya cuma sama, yaitu data protection. Nah, data protection ini kan sebetulnya luas ya, data protection. Yang namanya data itu luas. Kita bisa mengkotomi kedua hal saja, yaitu yang namanya, kalau kita bicara adalah data pribadi dan non-data pribadi. Ya, non-data pribadi. Apapun non-data pribadi itu banyak halnya, gitu ya. Banyak sekali halnya. Maka, yang dibahas di sini, karena menempel ke dalam suatu hak, ya kita akan sebut sebagai data pribadinya. Sedangkan non-data pribadi juga banyak sekali. Kita mesti pahami. Ibarat kata sederhananya seperti ini. Kalau kita bicara masalah KTP, secara gampang saja kita bisa menyebut bahwa KTP, data pribadi. Masa iya? Kenapa? Karena di situ ada nick sama ada namanya kita. Ya, kalau kita melihat dari undang-undang PDP kita, ataupun dari GDPR yang di Eropa, maka di situ ada identitas yang teridentifikasi. Ya, mengidentifikasikan atau teridentifikasi. Ya, mendapat identifikasikan. Yaitu dengan nick kita, kalau kita cari nanti di dalam Duk Capil, maka otomatis muncul nama kita. Atau ada nama kita. Itu juga kaitan di sana. Tapi kalau di KTP, nick dan namanya kita hapus, kita serahkan, maka tidak ada data pribadi di sana. Karena tidak mengindikasikan siapapun. Yang tanggal lahirnya di situ sekian, tanggal sekian, tanggal misalkan 15 Februari, gitu ya. Siapa? Banyak yang lahir di tanggal segitu, gitu ya. Nah, kita kembali bahwa ada pembagian termin yang sangat berbeda. Kalau kita ngomong data security, itu akan banyak berteman dengan rekan-rekan di dunia IT, di divisi IT, atau di Nescom Info. Tapi kalau kita bicara tentang data pribadi, kita akan bicara tentang pejabat lain nih. Ada unit lain, ya. Satu ngurusin manusia, hak-hak manusia, rat-rat manusia, satu lagi ngurusin teknologi. Tapi dalam payung yang sama, sekali lagi, yaitu namanya data protection. Nah, itu supaya kita nggak salah kaprah bahwa teman-teman pada saat di pemerintah daerah misalkan, membangun PDP, ah udah, di Nescom Info aja. Kenapa? Ya, ini kan urusan tentang keamanan data. Betul keamanan data, tapi urusan manusia. Ya, urusan manusia. Ya, jadi keamanan data tidak cuma urusan teknologi saja. Ini yang ingin, pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, data pribadi tentu akan terkait dengan hak-hak yang data pribadi itu melekat ke perseorangan gitu ya. Melekat kepada namanya subjek data. Di mana kepemilikannya ada di subjek data itu tersebut. once kita menyerahkannya gitu ya, menyerahkan, bahasanya tidak menyerahkan, tapi bahasanya lebih tepat adalah mengamanahkan bahwa ini loh, data pribadiku saya bersedia untuk dikelola oleh Anda. dengan keperluan A, B, C, D, maka akan menjadi suatu legal basis yang sudah bisa diterima. Once itu sudah diterima, maka kita akan bicara ke langkah-langkah berikutnya. Apakah masuk ke data security dan selanjutnya. Proses-prosesnya. Nah, ini memang butuh kerjasama antara rekan-rekan di Dinas Kominfo misalkan atau di DIT dengan satu lagi pejabat pd. Satu ngurusin manusia, satu ngurusin tentang teknologinya. Nah, itu sebagai langkah awal kita memahami hal tersebut. Nah, kalau kita melihat dari sisi organisasinya, apapun ini organisasi yang bisa kita ceritakan, apakah itu kementerian, apakah itu lembaga, apakah itu swasta, maka organisasi itu harus memiliki capability, ya, namanya capability organization dalam menerapkan PDP. Ya, once dia punya capability itu, maka yang kita sebut dengan alur pemurasian data tadi, akan bisa dipenuhi dengan sesuai peraturan yang berlaku. Ya, ada yang namanya capability. Di sini ada bagaimana kita memiliki DPO, bagaimana kita ada DPIA manajemen, ada ROPA manajemen, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam konteks capability-nya. Nah, outputnya adalah bagaimana kita tidak terjadi yang namanya kebocoran data tadi. Ya, kebocoran data, khususnya data pribadi. Sekali lagi, kalau undang-undang PDP, view silonya kan hanya undang data pribadi. Dia tidak terlalu peduli dengan data non-pribadi yang lain gitu. Ya, kita ngomong data pribadi aja. Tadi kalau kita bicara tentang, saya sempat sebut tadi tentang beberapa jenis, kalau KTP dihapus nik namanya, apakah jadi data pribadi apa tidak gitu informasi. Fotonya ya, maksud saya, foto tanah tangan sudah dihapus ya. Kalau misalkan agama saja ya, tidak mengidentifikasikan apapun, karena nggak ada nama dan sebagainya. Nah, dari situ, maka kita bisa mendapatkan output supaya tidak terjadi kebocoran data. Sedangkan outcome-nya adalah, kalau kita bisa melihat adalah tersedianya payung hukum. Payung hukum bagi siapa? bagi yang memiliki hak data pribadi. Yang berikutnya adalah outcome-nya adalah trust. Pastinya ya, trust. Bagaimana trust siapapun, orang, yang akan menggunakan layanan ataupun organisasi yang meminta data pribadi tersebut. Ini secara singkat, saya sampaikan supaya tidak ada suatu kebingungan bahwa posisi yang paling gampang, kalau udah ngurusin, wah PDP ini urusannya sama di NASGOM Info nih, gitu ya. Tar dulu, tar dulu. Memang ini cerita tentang data protection, tapi data protection ada dua. Ada data security, ada data pribadi. Kebetulan. Dan kalau kita bicara data, datanya banyak banget loh. Ada data non-pribadi juga ada. Data transaksi, data-data non-pribadi masih banyak sekali. Itu juga mesti kita amankan. Undang-undang PDP hanya fokus kepada data pribadi saja. Nah, ini tentang manusia. Jadi, kita bisa bagi tugas bahwa tidak melulu kita menyerahkan ini kepada di NASGOM Info untuk mengelola data pribadi, ya. Mentang-mentang urusan data, terus keamanan. Ya, betul data protection, tapi ada data security dan ada data pribadi. Oke, semoga bisa memberikan pencerahan yang sederhana. Detail PDP saya akan sudah banyak dibahas di channel-channel yang berbeda. Saya hanya memastikan bahwa data pribadi, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita bersetujuan dengan manusia. Tapi kalau teman satu lagi, saudara kembarnya namanya data security, tentu bagaimana dia mengamankan dengan berbagai macam teknologi. Semua dalam satu payung yang sama. Data protection. Terima kasih. Nick Modras, menuju Indonesia Digital. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.